Selamat SPF, selamat siang dari Pulau Kecil, Haliwoto di sebuah teluk yang namanya Teluk Finlandia. Dan di sini ada tempat yang orang bisa pakai untuk barbecue, jadi bisa pesta di luar sebentar jika cuatnya cerah. Nah, pada edisi SPF yang kelima, saya menjanjikan bahwa edisi berikutnya akan membahas lanjutan dari SKRI ke kelas-kelas 2. Tetapi saat itu, momennya adalah momen akhir tahun ajaran, sehingga saya pikir lebih baik dibahas saja seputar bagaimana negara ini memberikan penghargaan kepada siswanya. Nah, setelah sekarang ini masih ada ajaran yang baru, maka momennya pas, karena kali ini kita akan bahas seputar bagaimana transfer dari TK SKRI yang ada di Finlandia masuk ke kelas-kelas 2. Dan nanti kita akan lanjutkan begitu seputar transport ini. Dan jika ini kali pertama Anda menyaksikan saya, itu berarti kali pertama juga Anda mampir di kanal YouTube seputar dunia pendidikan yang membahas pernak-pernik, tips, trik, apa ya, berbagai hal. Seputar dunia pendidikan yang saya harap kanal ini bisa memperkaya wawasan kita semua, bisa memotivasi guru untuk tetap semangat dalam mengajar, siswa, semangat dalam belajar, orang tua juga semangat mendampingi anak-anaknya ketika sedang berhasilitas. Saya makan marshmallow bakar dulu, nanti kita lanjutkan ya. Program SKRI yang satu tahun itu disetarakan kalau di Indonesia disetarakan dengan TK. Nah, jadi anak masuk di SKRI pada usia 5 tahun dan setahun berikutnya, oh sorry, 6 tahun, dan setahun berikutnya ketika anak berusia 7 tahun, maka anak akan ditransfer ke kelas 1. Dan proses transfernya biasanya tidak terlalu rumit, begitu ya. Di akhir proses anak ada di SKRI, mereka akan dievaluji terus. Kemudian orang tua dan guru di SKRI akan berkomunikasi, akan membicarakan hal-hal apa yang menjadi catatan guru-guru di SKRI. Beberapa hal yang dicatat di dalam SKRI, misalnya terkait dengan kemampuan belajar. Kemampuan belajar ini terkait dengan apa? Kecepatan belajar, minatnya bagaimana, sikapnya dalam belajar. Kemudian guru di SKRI juga memberikan catatan terkait dengan kebutuhan khusus, misalnya. Ada anak yang harus diperhatikan setelah khusus karena lebih suka bergerak ketika mengerjakan sesuatu. Atau ada anak yang lebih ketika diberitahu, diarahkan, mungkin harus dibeli contoh seperti itu. Kemudian juga ada isu terkait sosialisasi. Oh ada anak yang cenderung pendiam, supaya guru di SKRI nanti tidak memaksa anak ini untuk terus berbicara. Ada juga anak yang cenderung suka berbicara, sehingga mungkin guru di SD nanti juga perlu mengarahkan supaya belajar menghargai orang lain. Sebenarnya, pembelajaran di kelas 1 banyak menggunakan hal-hal yang diberikan di SKRI. Jadi, di SKRI anak belajar mengenal bentuk. Bentuk itu setidaknya ada tiga hal. Yang pertama, bentuk yang umum. Misalnya, oh ini lingkaran, oh ini garis, oh ini kotak. Tetapi belum didefinisikan, oh ini lingkarannya, ini kalau begini elips namanya. Kalau kotak begini namanya persegi panjang, josangkar, belum. Hanya bicara bahwa ini kotak, ini lingkaran, ini garis, dan sebagainya. Kemudian bentuk yang kedua berhubungan dengan huruf dan angka. Jadi, huruf kedua, angka ketiga. Membedakan bentuk ini penting, kenapa? Karena nanti mereka akan belajar mengenali bentuknya, mengenali hurufnya, mengenali angkanya. Kemudian, mereka belajar membaca juga. Di SKRI, anak-anak juga belajar tentang warna. Dan ini digunakan juga ketika anak-anak masuk di kelas 1. Kemudian, dua hal penting yang menjadi tata-tata selama belajar-belajar di SKRI adalah mereka belajar bekerja sama dengan orang lain. Jadi, guru di SKRI akan membuatkan aktivitas, anak-anak bisa bekerja dalam tim gitu ya. Kemudian, juga belajar menempatkan diri sebagai bagian dari sebuah komunitas. Nah, hal-hal seperti ini itu terus digelurakan ketika ada di kelas 1. Sehingga anak ini lambat laun, nanti akhirnya dari mengenal huruf bisa membaca. Dan ini menjadi menarik gitu ya, karena cukup banyak pertanyaan masuk di kora terkait dengan anak masuk. SD, kok belum bisa baca? Terkait dengan pertanyaan mengapa anak SD belum bisa membaca, kemudian orang tapan dan sebagainya. Di Finlandia, setahu saya tidak pernah ada kepanikan yang demikian gitu ya. Karena memang ketika mereka selesai dari SKRI, anak-anak juga beruntut bisa baca. Tetapi ketika masuk di SD, dalam waktu beberapa bulan, mereka sudah bisa membaca. Kenapa? Karena proses pengenalan bentuk, pengenalan huruf dan sebagainya sudah dikerjakan di SKRI. Dan guru SD tinggal melanjutkan. Nah, pertanyaannya begini. Fokusnya apa? Di kelas 1, kelas 2. Fokusnya apa? Ada dua hal besar yang dibicarakan. Yang pertama adalah membangun persepsi yang positif sebagai pembelajar. Artinya, siswa itu dibawa pada sebuah kesadaran. Yang sepatnya positif bahwa dia adalah seorang pembelajar yang harus menekuni ilmu tertentu, yang harus mengembangkan dirinya, begitu ya. Sehingga tampil sebagai pribadi yang bermanfaat buat masyarakat. Yang kedua adalah memperkuat keterampilan untuk tahap pembelajaran selanjutnya. Karena toh di kelas 1, kelas 2, ketika mereka mulai masuk di SD, maka proses belajarnya sudah berbeda dengan di SKRI. Sehingga guru di kelas 1, kelas 2 ini mempersiapkan, gitu ya, keterampilan-keterampilan belajar yang dapat dipakai di tahap pembelajaran selanjutnya. Oleh karena guru di kelas 1, kelas 2 ini melakukan observasi yang sangat detail kepada siswa-siswa di kelasnya, maka pada tahap ini sebenarnya rasio guru dan siswa menjadi isu yang sangat penting. Dan rata-rata di Finlandia rasio gurunya dipertahankan di seputar 1 banding 25 hingga 1 banding 30. Jika lewat dari itu, maka kelasnya biasanya akan dipecah menjadi 2 atau beberapa selama rasionya bisa dipenuhi. Kemudian pemantauan proses dan observasi ini dikerjakan selalu pasti setiap hari dan guru juga akan membuat catatan-catatan khusus yang akan digunakan ketika nanti anak ini misalnya ditransfer ke kelas kedua dan gurunya berganti, gitu. Jadi, saya mengamati bahwa sistem pendidikan di vila ini benar-benar, gitu ya, menekankan pada sebuah proses. Dan proses ini menjadi proses yang dipertanggungjawabkan dan akuntabilitasnya itu cukup tinggi. Ini menarik sekali, jadi bukan karena, ah masih kecil anak-anak, gitu, ngapain mesti detil seperti itu. Tapi menariknya adalah, walaupun anak-anak masih kecil dalam tahap yang awal mereka belajar, tetapi prosesnya diperhatikan. Dan dengan proses yang bertanggungjawab, maka hasilnya juga akan lebih baik. Dalam proses yang dikerjakan selalu ada yang namanya umpan balik, dalam bahasa keren yang namanya feedback, gitu ya. Umpan balik ini diberikan bukan hanya kepada siswanya, tetapi juga kepada orang tua. Tapi secara umum, umpan balik ini diberikan kepada siswanya. Guru memastikan bahwa ada proses belajar yang menyenangkan, gitu ya, karena tahap awal mereka sekolah secara serius. Maksudnya bukan ketika di SKRI tidak serius begitu ya. Ketika di SKRI itu mereka menggabungkan antara sekolah dan bermain, gitu ya. Ketika di PAI Fakuti, fokusnya di bermain. Di SKRI, masa transisi. Di SD, mereka tahapnya banyak ke arah belajarnya. Sehingga proses belajarnya dibuat menjadi proses yang sangat menyenangkan. Kemudian, siswa juga dimotivasi untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Bakatnya apa? Minatnya apa? Dan ini yang dimotivasi supaya siswa itu mengembangkan apa yang mereka miliki. Bukan dipaksa, oh, kamu suka olahraga ya? Janganlah suka aja, misalnya apa, bahasa asing, gitu. Kamu suka matematika ya? Ah, enggak usahlah ikut yang lain, apa, seni misalnya. Tidak ada. Sehingga mereka itu dimotivasi untuk mengembangkan bakat yang ada. Plus, gitu ya, ada lagi. Sehingga juga dimotivasi untuk menemukan hal-hal baru yang mungkin mereka sukai. Hal-baru yang mungkin mereka bisa kembangkan. Hal-baru yang mungkin mereka bisa, apa ya, tekuni sebagai hobi. Karena selama ini mungkin wawasannya belum terlalu luas. Tetapi ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya, mereka menemukan bahwa ternyata, ah, kayaknya yang itu menarik buat saya tekuni. Satu program yang menurut saya cukup menarik, begitu, tetapi tidak mungkin tidak ada di setiap sekolah adalah body program. Bukan body badan, gitu ya. Body sebagai teman, gitu ya. Di dalam body program ini, ada kakak kelas, gitu ya, yang biasanya di kelas 4, kelas 5, atau kelas 6, gitu ya, yang secara sukarela mau menemani adik-adik kelasnya. Di kelas 1 dan kelas 2 ini, mereka menemani, temani makan, misalnya ditemani ketika waktu istirahat, ditemani ke perpustakaan, diajak bermain, dan sebagainya. Menariknya adalah, satu kakak kelas, gitu ya, menemani satu, satu adik kelasnya. Jadi bukan satu kakak kelas menemani apa? 20 atau 5, gitu ya, tapi 1 banding 1. Dan ini berlangsung terus sampai dengan anak ini ada di kelas 2. Buat saya, ini cukup menarik karena juga ikut memberikan, memberikan kontribusi rasa aman, rasa nyaman, rasa diterima, rasa dihargai. Dan tidak merasa sendirian, khususnya buat anak-anak yang sulit untuk menjalin persahabatan dengan cepat. Dan ini menjadi satu tatatan yang cukup menarik, yang mungkin dapat diterapkan di sekolah di Indonesia, gitu ya. Bagian penutupnya, saya akan sampaikan di tempat yang berbeda, gitu ya. Kita jumpa lagi setelah yang satu ini, ya. Ya, sobatnya sudah di tempat yang baru, tadi dari pantai kan, sekarang setelah jalan, terus peti jamur ini, seperti ini jamurnya, gitu ya, namanya tati jamurnya, bisa dimakan. Seperti ini saya ada di depan sebuah gereja di pulau kecil Hailuoto, yang terbakar sebelumnya di tahun 1968 dan dibangun ulang. Bangunan yang baru, ya, ini sudah lebih, menurut saya lebih futuristik, begitu lebih, apa, oransi masa depan. Bentuknya seperti prisma, dan cukup unik bangunannya. Saya mau lanjutkan, gitu ya, bahasanya. Nanti di akhir video, saya akan berikan beberapa, ya, informasi seputar Hailuoto. Jadi, perpindahan dari nanti kelas 2, pindah ke kelas 3, maka guru itu perlu memastikan bahwa setiap siswa, gitu ya, menguasai kemampuan dasar yang diperlukan, dan bisa mendukung rasa percaya diri sebagai seorang siswa. Jadi, anak-anak yang masih berusaha 28 tahun ini, yang dalam tahap awal mereka sekolah, mereka belajar, harus dibangun rasa percaya dirinya bahwa mereka bisa menjadi seorang siswa yang baik dan bertanggung jawab. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa tujuan umum, gitu ya, Tujuan umum pendidikan di Finlandia adalah menempatkan mereka menjadi pribadi yang berkontribusi dalam pembangunan sebuah masa depan yang lebih baik, seperti itu. Jadi, demikian materi yang saya sampaikan hari ini, seri sistem pendidikan Finlandia yang ke-6, gitu ya, dari Pulau Kecil di dekat Olu. Karena Youtube sebagian dunia-unia menyampaikan mati hari ini, semoga menjadi berkat, semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Sampai jumpa.